Jajaran unit Runmore Satreskrim Polresta Bandar Lampung berhasil mengungkap pelaku pencurian kendaraan bermotor di rumah kerabat Kapolda Metro Jaya. Polisi menangkap tiga orang pelaku yang terlibat curanmore di rumah kerabat Kapolda Metro Jaya di Bandar Lampung. Ketiga tersangka diamankan pada hari Kamis 26 Mei sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Joviter Husin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Joviter. Baik May, ada pun tiga tersangka identitasnya bernama Nuri, Sabawo, dan Wisnu. Berdasarkan keterangan kepolisian, ketiga tersangka ini punya peranan masing-masing dalam melancarkan aksinya. Ada pun pelaku utama atau eksekutor dalam pencurian sepeda motor ini dilakukan oleh tersangka Nuri. Nuri sendiri mengakui pernah melakukan lebih dari 100 TKP. Salah satunya di rumah kerabat Kapolda Metro Jaya, Kirjenpol, Padil Imran di Jalan Dr. Susilo, Pahoman, Bandar Lampung. Aksi pencurian tersebut dilakukan Nuri bersama rekannya yang saat ini masih DPO pada 5 Mei 2022 silam. Ada pun dari hasil penyelidikan diketahui keberadaan tersangka Nuri ini di wilayah Lampung Timur. Ketiganya ditangkap pada Kamis kemarin bersama dua orang tersangka lainnya. Ada pun tersangka Prabowo dan Wisnu berperan sebagai penadah atau kurir yang membawa kabur motor tersebut. Saat ini aparat kepolisian masih melakukan pengembangan untuk menangkap rekan Nuri yang melakukan pencurian di rumah kerabat Kapolda Metro Jaya. Demikian, May. Terima kasih, Joviter, atas laporan Anda. Dan Tribunars, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kaniteran Mor Polresta Bandar Lampung berikut tayangannya untuk Anda. Terduga, Curan Mor terakhir ditangkap beberapa malam yang lalu. Karena tim Resmob mengetahui mereka mau melakukan pencurian di Bandar Lampung. Ini kelompok dari Lampung Tengah. Kemudian setelah mereka terendus mau melakukan, Resmob menggiring. Setelah menggiring, ternyata benar melakukan pencurian di daerah kemili. Selesai melakukan pencurian, Resmob melakukan pengejaran. Karena melarikan diri, akan mencelakai petugas, mau nabrak. Akhirnya sebagian lari, sebagian bisa diamankan. Nih, untuk yang pemeriksa terhadap pesangka ini, ada dungan pelaku yang mengambil sepeda motor di rumah peti Gipol di sini, Nih? Oh, itu yang kita amankan pelaku yang dari kelompok Lampung Timur. Ada beberapa tikapi. Kalau pengakuan dia ratusan tikapi. Termasuk tikapi Lampung Selatan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.